Halo semuanya, senang sekali saya Bayu Oktara dan juga rekan saya Saya tiba-tiba akan menemani teman-teman dari PT SME di acara groundbreaking SME Tower and Convention Hall The Future Begins Today Bagaimana juga kabarnya disana, semoga semuanya sehat-sehat selalu Tapi bagaimana kalau kita sapa dulu dari yang kota-kotanya ini ada di ujung barat dan di ujung timur Oh, pertengahan tahun 2021 kami telah mendapatkan kepercayaan hingga 150 ribu member Mari kita lihat prosesi secara simbolik groundbreaking SME Tower dan Convention Hall 3, 2, 1 Saya Alim Gunadi dari Sinar Maslen mengucapkan terima kasih kepada PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Atas pembelian tanah seluas 8 ribu meter yang telah dibayarkan lunas dan transaksinya sudah selesai Dan pada hari ini akan melakukan groundbreaking di atas tanah 8 ribu meter tersebut Yang rencananya akan membangun 10 lantai untuk tower PT SME dan Convention Hall Saya doakan agar groundbreaking dan pembangunan PT SME ini bisa berjalan dengan lancar Dan juga terus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan seluruh stakeholdersnya Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atas groundbreaking ya pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan gedung kantor PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat atas dimulainya pembangunan gedung kantor PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa para pelaku usaha penjualan langsung mampu tetap berkembang di masa pandemi Memanfaatkan perubahan situasi pasar sebagai peluang sekaligus menjawab tantangan perubahan zaman Filosofi peletakan batu pertama dalam sebuah pembangunan dapat diartikan sebagai gambaran dari sebuah komitmen, landasan atau fondasi yang pokok Dapat memberikan awal yang baik serta menumbuhkan harapan yang positif bagi perusahaan dan mitra kerja ke depan Meneradani filosofi di atas, Kementerian Perdagangan berharap landasan perusahaan dalam menjalankan bisnis penjualan langsung Yang dituangkan dalam bentuk kode etik dan program pemasaran semakin dijunjung tinggi baik oleh perusahaan maupun mitra kerjanya Sehingga tercita konsistensi dalam pelaksanaan bisnis penjualan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sekali lagi kami sampaikan selamat dan sukses bagi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia Semoga penyelenggaraan bisnis penjualan langsung di kantor yang baru dapat memberikan dampak positif Dalam penyelenggaraan bisnis penjualan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dan memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian Indonesia Demikian, terima kasih Marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Suatu acara yang luar biasa, suatu momen yang luar biasa dari PT SMI pada sore hari ini Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ketika dunia memasuki era 4.0 Banyak pertanyaan apakah produk 4.0 atau produk elektronik bisa berhasil jika dijual melalui sistem penjualan langsung Atau dijual melalui sistem MLM Nah Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini kita semua rasanya telah menerima jawaban atas pertanyaan besar tersebut Ya jawabannya Bapak Ibu Ketika banyak orang meragukan bahwa produk 4.0 bisa berhasil atau tidak dijual melalui sistem penjualan langsung PT SMI telah membuktikan bahwa ya produk 4.0 juga dapat sukses jika dijual melalui sistem penjualan langsung Mendoakan PT SMI agar pembangunan gedung yang luar biasa ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses ke depannya Saya Dodi Cahyadi dari PTI Architects sebagai arsitek PT SMI untuk pembangunan kantor utama atau kantor pusat di PSD City Saya mempunyai banyak kesan dalam proyek ini Pertama proyek ini adalah proyek yang mempunyai banyak fasilitas Jadi perkantoran tapi fasilitasnya seperti bintang 5 Jadi punya ballroom 1200 yang ditambah dengan banyak meeting room dan ruang-ruang pendukung bisa mengadakan acara sampai 1500 orang Kedua jumlah parkir yang disediakan dalam gedung ini adalah sekitar 500 Yang sungguhnya sangat besar untuk ukuran gedung-gedung bahkan gedung kelas A Dari parkir ini juga menarik karena dari parkir ini hampir 50 parkir adalah VIP parking Dan kebanyakan gedung maupun hotel yang disebut VIP parking adalah mungkin 3 biji 5 biji Tapi disini hampir 50 Dan yang kita sebut VIP parking ini ternyata adalah untuk mengakomodasi rekan-rekan dan mitra kerja dari PT SMI Yang telah sukses bersama dengan PT SMI dalam membangun bisnisnya Terus juga gedung ini seperti saya bilang seperti hotel bintang 5 Karena mempunyai fasilitas itu health clubnya luar biasa Itu jarang-jarang karena itu biasanya milik hotel bukan miliknya perkantoran Tapi ini benar-benar fasilitas health clubnya luar biasa Gedung ini memiliki banyak fasilitas restoran Jadi ini diperlukan bukan hanya untuk penghuni gedung ini Tetapi untuk pengunjung dan rekan kerja PT SMI yang jumlahnya banyak sekali Jadi untuk itu disediakan berbagai macam restoran, cafe, food court dalam gedung ini Jadi jika Anda berbisnis berkunjung ke gedung ini Anda tidak perlu keluar lagi Sampai bisnis Anda selesai Jadi itu menarik karena jarang sekali gedung mempunyai restoran sebanyak PT SMI ini Atau kantor pusat PT SMI ini Terus tentang gedungnya sendiri Ini boleh dibilang dari fasilitas jelas kelas A Tapi dia mempunyai banyak juga kecanggihan-kecanggihan dalam hal teknologi Karena PT SMI ini adalah perusahaan IT Jadi sesuatu yang ada ini akan direfleksikan dalam kecanggihan sistem yang ada di dalam gedung ini Untuk kesan-kesan saya terhadap PT SMI Saya cukup kagum dengan PT SMI ini Karena ini sungguhnya satu-satunya dari proyek saya yang ada Saya pegang banyak proyek juga masih saat ini Tapi yang benar-benar mengikuti schedule yang direncanakan dari tahun lalu Pada waktu mereka bilang mau panjang Saya sendiri juga agak skeptis Tapi ternyata benar-benar saat ini akan dipancang Tepat waktu Sedang banyak proyek kita ketahuin sekarang Dijadwal ulang ataupun dipelajarin lagi Direschedule atau dimundurkan Tapi PT SMI ini membangun tepat dengan jadwal yang kita canangkan Bersama dengan pemilik tahun lalu Jadi saya cukup bangga sebagai salah satu konsultan disini Karena benar-benar ini gedung pertama Atau proyek pertama saya yang benar-benar masuk ke lapangan tahun ini Oke kepada rekan konsultan Kontraktor, supplier, dan semua tim dalam proyek NET89 Saya mempunyai kesan yang menarik terhadap PT SMI ini Jadi apa namanya terhadap semua yang involved Saya ucapkan selamat Anda beruntung mempunyai klien PT SMI Karena saya baru menemukan klien yang secepat ini Responsnya dalam pembayaran dalam masa pandemi ini Yaitu PT SMI Jadi pembayaran biasanya Bukannya satu minggu Bukannya dua minggu Tapi di PT SMI ini Pembayaran invoice yang saya alami adalah satu dua hari saja Bahkan dibayar pada hari yang sama Pada saat invoice diterbitkan Itu pun pernah saya alami Jadi kita semua merasa bahagia Dan kita mengharap gedung ini juga sukses Menjadi salah satu landmark di BSD City dan di Indonesia Terima kasih PT SMI Semoga terus berkembang Dan menjadi salah satu perusahaan yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia Terima kasih